Halo apa kabar semuanya jumpa lagi di channel saya video kali ini saya coba berbagi cara memperbaiki laptop dengan masalah keyboard tidak berfungsi sama sekali jadi diulang keyboard tidak berfungsi sama sekali di sini kebetulan untuk mereknya Toshiba untuk seri apa ya kita cek dulu untuk seri nya Toshiba setelit C55B1057 untuk Toshiba setelit C55B1057 dan hal ini bisa juga dilakukan di merek-merek lain dan ini saya udah siapin aplikasi andalan yaitu keyboard test utility di mana kalau dipijit-pijit semua tombol tidak berfungsi sama sekali dan kebetulan untuk touchpad juga atau mouse nya tidak jalan ya mouse tidak jalan ini saya menggunakan mouse eksternal ya oke dan ada salah satu komentar di video saya sebelumnya bahwa keyboardnya tidak jalan sama sekali ya walaupun sudah install driver keyboardnya tapi tetap keyboard tidak berfungsi di komentarnya seperti itu dan saya sudah menyarankan untuk mencoba masuk bios apakah berhasil keyboardnya bisa berfungsi di bios dan itu tahap pengecekannya ya versi saya tentunya oke kita coba untuk melakukan pengecekan masuk bios apa di bios bisa jalan sebelumnya kita matikan dulu sampai benar-benar op dan untuk masuk bios pada dasarnya hampir sama ada yang menggunakan tombol F2 ada juga yang menggunakan del dan kebanyakan sih sama ya tapi ada juga yang menggunakan app berapa gitu jadi kebanyakan F2 sama del disini untuk merek posibai ini kita coba dulu pakai F2 ya dan bagi anda yang masih belum tahu caranya pertama kita nyalakan setelah laptop nyala kita langsung menekan tombol F2 kalau nggak mau bisa nggak mau masuk coba pakai Fn plus fidget F2 tapi ini kita coba dulu tanpa Fn walaupun disini F2 nya masuk di Fn tapi nggak ada salah yang kita coba tanpa tombol Fn oke kita nyalakan iya sudah nyala tekan F2 iya ternyata bisa masuk bios terus dan kita coba fidget tombol panah ini panah bawah panah atas dan bisa nyala bisa fungsi ya oke dan kita coba ESC ya bisa berfungsi kita coba nah ini touchpad nya juga bisa fungsi ya atau mouse nya bisa berfungsi oke berarti kalau menurut saya ini keyboard tidak bermasalah hanya mungkin ada di Windows ataupun di driver nya kalau memang driver sudah terinstall baik itu chipset dan lain sebagainya yang mendukung hardware baru nanti kita install window nya oke kita keluarkan saja berarti keyboard tidak ada masalah ya sama touchpad nya dan sekarang akan kita cek driver nya dan sekarang akan kita cek driver nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk keyboard masih belum terinstall untuk mouse juga sama masih ada tanda seru untuk kartu jaringannya juga sama dan lain lainnya masih belum terinstall apakah penyebabnya dari sini kita coba install drivernya apakah bisa terbaca atau memang masih tetap kalau masih tetap ya jalan terakhir kita install ulang ke windowsnya karena ini banyak virusnya jadi file saya tidak terdeteksi ini memang sistemnya sudah tidak baik lagi tapi untuk percobaan kita coba saja dulu oke dan disini semua driver bermula card reader chipset network sama touchpad juga kita install saja semua oke tinggal kita pilih continue kita coba saja dulu kalau pun nanti tidak bisa ya terpaksa di install ulang yang penting ini sudah dipastikan bahwa keyboard tidak ada masalah touchpad juga tidak ada masalah berarti yang bermasalah hanya di windows saja kita sambil tunggu proses install driver cepat saya mau bingung selamat menikmati 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 oke 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 keyboard sudah normal oke 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 oke